Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kecintanya terhadap dunia beauty pageant mendorong Maria Stephanie untuk ikut ajang kontes kecantikan. Penuh perjuangan harus dilalui wanita cantik kelahiran Kepulauan Bangka Blitung 8 September 1995 ini untuk meraih prestasi di kontes yang dijalinnya tersebut. Belum berhasil mendapat gelar, tidak dijadikan Maria untuk patah semangat. Justru kondisi tersebut membuat Maria semakin termotivasi untuk terus belajar dari kekalahan hingga dapat membanggakan nama keluarga maupun daerah yang diwakilinya. Kekikihan dan semangat ditanamkan Maria dibuktikannya saat mengikuti pemilihan Miss Chinese Indonesia yang diselenggarkan yayasan L. John Indonesia pada Agustus 2021 lalu. Di kontes paling bergensi di Indonesia ini, Sarjana ilmu komunikasi itu sukses menyebabkan gelar Miss Chinese Indonesia Medical 2021. Ada seorang yang menjadi inspirasi Maria untuk terjun ke dunia beauty pageant, yakni Artika Saridevi. Artika adalah pemenang kontes Putri Indonesia 2004 yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Ia juga sukses menempat di posisi 15 besar di ajang Miss Universe 2005. Maria ingin seperti Artika Saridevi yang dapat menjadi inspirasi semua orang sehingga jejaknya meraih gelar di kontes pageant dunia dapat ditiru oleh orang-orang yang senang mengikuti kontes-kontes kecantikan. Menurut Maria, seorang pemenang bukan hanya mendapatkan gelar dari sebuah kontes pageant. Pemenang sesungguhnya adalah seseorang yang dapat melawan dirinya sendiri, baik di saat menjalani kontes atau di saat menyandang gelar prestisius. Selain itu, hal yang melatar belakangnya Maria ikut di pemilihan Miss Chinese Indonesia 2021 adalah tekan Maria untuk melestarikan akulturasi kebudayaan Tionghoa Indonesia. Ajang Miss Chinese Indonesia 2021 dijadikan wadah bagi Maria agar dapat menjaga keleserian dua kebudayaan tersebut. Sebelumnya, Maria juga sudah bergabung dengan sebuah komunitas salah satu suku Tionghoa untuk memperdalam kehasanah tentang akulturasi kebudayaan Tionghoa Indonesia. Ketuaan saya terhadap bidang beauty pageant, karena dari SMA, saya di Bangka, saya ikut pemilihan duta wisata, lalu naik lagi ke tinggal provinsi, pada saat itu putri pariwisata, tapi mungkin pada saat itu juga belum rezeki saya juga. Nah, akhirnya saya ikut join lagi di Miss Chinese Indonesia. Dan yang kedua alasan saya itu yang melatar belakang ini adalah saya bergabung selama di Jakarta itu dengan salah satu komunitas Tionghoa, yaitu komunitas HK. Saya join di situ, saya mempelajari budayanya, dan di situ saya menemukan yang namanya jiwa saya gitu loh, di mana saya sebagai keturunan Tionghoa, saya tidak banyak tahu gitu loh tentang yang namanya kebudayaan Tionghoa. Nah, di sinilah saya ingin mengajak juga teman-teman yang seumuran saya, generasi milenial, untuk lebih tahu banyak tentang yang namanya kebudayaan Tionghoa. Nah, saya sebagai seorang content creator juga, ingin gitu loh memberikan kontribusi saya gitu loh, karena kan tidak banyak orang yang ingin memberikan kontribusi, tapi menuntut apa yang bisa diberikan kepada mereka. Saya sebagai generasi muda, saya ingin memberikan kontribusi melalui passion saya di bidang content creator, saya membuat konten yang milenial dan modern, supaya teman-teman milenial saya tahu tentang kebudayaan Tionghoa itu sendiri. Tanya inspirasi itu mungkin berkaitan dengan orang ya, karena seperti yang saya bilang tadi, saya sangat menyukai dunia beauty pageant, pas kecil saya nonton pemilihan beauty pageant, ada satu yang menurut saya roko model ya, yaitu Artika Saridevi, saya melihat sosok beliau yang sampai sekarang pun, meskipun sudah tidak menjabat sebagai seorang pemenang atau winner, dia tetap berkarya gitu loh, tetap menghasilkan sebuah inspirasi dan juga motivasi untuk anak-anak muda. Nah, dia merupakan salah satu inspirasi saya gitu loh, kalau ditanya motivasi, ditanya kenapa sih gitu loh pengen banget gitu loh join, kenapa sih pengen banget ada di Miss Chinese gitu loh. Itu karena saya pengen bisa dibilang ya, menjadi role model untuk generasi-generasi muda, bukan role model di atas panggung saja gitu loh, tapi even seperti yang tadi sempat dibilang, ya mungkin saya bukan jadi juara, meskipun tidak jadi juara, ketika saya join dengan sebuah komunitas, saya harus memberikan sebuah kontribusi gitu loh, kontribusi nyata yang tentunya harus diberikan oleh semua finalis, menurut saya terlepas dari itu. siapapun winnernya, kalau menurut saya, karena ketika kita deep interview, kita ditanya, apa kontribusi kamu gitu loh, nah ketika kita menyebutkan kontribusi itu, dan kita tidak menghidupi apa yang kita omongin gitu loh, nah itu akan berdampak ke kehidupan kita sehari-hari, kita nggak akan menjadi sosok yang mempunyai integritas gitu loh, karena ketika kita kalah, oke saya kan kalah, saya nggak harus kasih kontribusi kan gitu loh, nah ini yang menjadi motivasi saya untuk bisa menjadi role model untuk banyak orang. Menyandang gelar misanis Indonesia Medical 2021, Maria telah menjalani beberapa program bersama sejumlah komunitas, salah satunya dengan memberikan healthy kit kepada pelayanan rumah makan agar tetap terjaga kesehatannya di saat melayani pengunjung, apalagi di saat pandemi ini, pelayanan rumah makan paling banyak berinteraksi dengan pengunjung yang berbeda, Selain itu, usaha rumah makan menjadi salah satu usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Tim Eljen Media melaporkan.